Hi guys, sesuai dengan judul yang kalian udah baca Kali ini aku mau nge-review highlighter Yang baru aja dikeluarin sama Mizzu Cosmetics Dan ini tuh warnanya campi-campi banget Gampasar nggak? Mungkin terus sampe abis ya Terima kasih telah menonton Nah, itu dia tadi dari swatch ketiga warnanya si Mizzu Jadi sesuai dengan yang udah aku tulis tadi di swatch Namanya produk ini tuh Mizzu Nomina Dengan namanya swatch shade Nah, yang aku pakai sekarang ini Shades-nya namanya Lumen Dan tiga-tiganya datang dengan kemasan kayak gini Jadi bayangin aja dia dalam kotak kayak gini Ini kotak luarnya Ini packaging aslinya Untuk aku ini tuh kemakannya so elegan Dan nggak berisik gitu Jadi kalian udah bisa lihat disini Kayak produknya, warnanya apa Jadi nggak akan ketuker Kalau kalian punya produk yang sama Terus dibukanya gampang aja Kayak gini Udah, cantik banget Dan dia clear gitu Ini materialnya plastik memang Tapi kuat banget Bisa denger? Kayak high quality banget Dan ini kalau jatuh Ya, aku nggak mau ngejatuhin ya Cuman kalau jatuh aku yakin nggak akan rusak Karena ini tebal banget Dan kalau kalian bilang jadi Mizzu Itu biasanya mereka cenderung Kalau kasih bubble wrap tuh banyak banget Jadi nggak mungkin terjadi sesuatu Ini waktu sebelum aku tentu Ini bener-bener Tapi karena dia materialnya kayak gini Clear Bakalan gampang banget Ada ini Fingerprint Yang telah disini Cuman waktu aku terima Ini bener-bener Ini emang moni fingerprint aku semua Informasi produk udah lengkap banget Di tadi yang kalian lihat Dan aku jujur nggak ada masalah banget sama packagingnya Karena menurut aku super gampang gitu ya Di bawahnya gampang Terus kayak dia kuat Dan dia gampang dilihat juga Maksudnya warnanya Kalau ditaruh di tempat meja riat kalian Jadi aku bener-bener suka banget Dari segi packagingnya Lanjut ke formula Menurut aku ini Si Mizuna-mena Punya Partikel produk yang kecil-kecil banget nih Kalau kalian bisa lihat ya Jadi dia nggak akan bikin Kayak kelihatan nambang gitu loh di kulit Kalau kalian bisa lihat nih Sekarang Dia tuh bener-bener kayak bersatu sama kulit Karena partikelnya kecil-kecil banget Terus Dia bukan tipe highlighter yang Glowing Blinding Kayak gitu Langsung Dar gitu Kayak lain kaget Dia bisa di build up sampe blinding Tapi menurut aku Kalau buat hari-hari sama udah make up-an Segini aja udah cukup Karena Kalau kalian di bawah lampu Yang serang banget juga Kayak aku sekarang Dia udah bagus banget Buat healthy looking skin Kayak gitu Terus highlighter ini Nggak akan Membuat Ngambang gitu Di atas kulit Kecuali Kalau kulit kalian bener-bener Berminyak banget Karena aku jujur aja Aku combination to oily Jadi masih ada minyak-minyaknya Dan Somehow Kalau kalian My combination to oily sister Kalian kalau pakai Highlighter Mungkin Kalau awal-awal normal ya Tapi selama beberapa jam Kalian ngeliat sadar Bahwa itu tuh Kayak Kok gini sih Ngambang sih Aneh sih Gitu Kalau ini tuh nggak Karena Ini bener-bener partikelnya kecil Jadi permukaannya tuh Kayak Bener-bener Tempel gitu Di kulit Kayak foundation Gimana sih Ngerti kan ya Kalau misalkan kita pakai Highlighter yang produknya Terlalu Gumpal Itu kayak Mereka Kayak berkumpul gitu Nggak sih Di sini Nah ini tuh Nggak Karena kalian lihat Dia tipis Sepis banget Ini partikelnya Ini aku udah pakai Tiga tumpuk Kalau nggak salah Dan hasilnya Ada sepis ini Bergeser Ya Tergantung aktivitas kalian ya Tapi kalau kalian bener-bener Seal pakai Setting spray Nggak Kalau aktivitasnya Indoor aja Nggak juga Kalau kalian aktivitasnya Mungkin kayak Di bawah matahari gitu Mungkin ya Dia akan berbeda Hasilnya Tapi kalau so far Pakai beberapa jam Di bawah Ruangan gitu Di bawah AC Dia bakalan baik-baik aja Kayak gini Karena pada dasarnya Dia nempel Sama wajah kita Bayangin deh Kalau kalian tuh pakai Highlighter yang di spray Ke wajah Nah kayak gitu hasilnya Karena partikelnya Emang kelihatan gitu-gitu banget Nah itu tadi Udah dari kemasan Dan dari formula Terus Mungkin kalian bakal Nanya Harganya berapa nih kak Harganya Kemarin kalau nggak salah Aku cek di Shopee Shopee Kota-kota dia Aku lupa Nanti aku taruh aja Dengan di bawah ya Kalau nggak salah Harganya Rp89.000 Cuma kalian cek aja Siapa tau ada diskon Dan menurut aku Di harga Rp89.000 Dapat produk 4 gram Dan dapat packaging Bagus ini Bener-bener kayak Apa ya Best deal Karena menurut aku Ini tuh highlighter lokal Harganya Murah sih Kalau dibandingin sama produknya Dan performanya sih Yang juara banget Ini Kalian harus Coba sendiri deh Sampai kalian ngerti maksud aku Karena Jarang-jarang banget Kita bisa dapetin Highlighter yang Subtle Tapi glow-nya bagus Dan Ukuran partikelnya tuh Okay banget gini Karena Karena kayak aku terus-terusan Ngebahasi partikel Karena Aku tuh punya pengalaman Sering pakai highlighter Yang hasilnya ngambang gitu loh Di atas Terutama yang di bagian pipi Nanti kalian tuh Setelah kalian beberapa jam Kalian berkeringat Kayak gitu-gitu Dia bakalan kayak Jendol gitu loh Di pipi Jadi Gak enak banget kan Kita udah cakep-cakep Eh highlighternya cemong Kan gak lucu ya Jadi aku puas banget Sama formulanya Secara umum Dari kemasan Terus dari Performa product Terus juga dari harga product Aku sih suka banget Karena Memang produknya bagus Kalau kekurangannya So far aku belum nemu sih ya Cuman mungkin Kalau minta kalian River Semua produk kalian Ada Kacanya Ini gak ada kacanya ya Ingat Kalau kalian mau cari produk Yang ada kacanya Mizi Romina Gak punya kaca Jadi kalian jangan Jangan komplain Karena ini gak ada kacanya Cuman kalau dari kemasannya Lihat aja cantik banget Kalau aku sejujur Malah lebih suka Karena jadi kelihatan dia Kayak mantul-mantul Kayak kalian Kalau bad mood tuh Terus Ngeliat kayak gini Jadi good mood gak sih Kalau aku sih bias So ya itu dia tadi Yang bisa aku Sampaikan Cia Sampaikan Dari review ini Kalau kalian mau sih Mau tanya Boleh tanya di bawah Di comment box Aku pasti akan Jawab dengan senang hati Kemudian Kalau kalian mau Baca Lebih detailnya Aku juga tulis Previewnya Di blog aku Nanti Link ke blog Aku taruh di description box Oke Terima kasih banyak Sudah nonton See you on my next video Terima kasih telah menonton